Pemirsa, selain mempersiapkan diri secara olah vokal maupun penampilan, peserta audisi KDI 2019 di Jakarta juga mendapat dukungan keluarga dari keluarganya. Bahkan ada yang rela datang dari luar kota dan menginap di Jakarta demi mewujudkan impian keluarganya sebagai bintang dangdut masa depan. Ratusan peserta antusias mengikuti audisi kontes dangdut Indonesia 2019 yang digelar di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mereka rela antri sejak pagi demi meraih cita-cita menjadi calon bintang dangdut masa depan lewat kontes dangdut bergengsi MNC TV ini. Para peserta audisi harus melewati beberapa tahapan proses penjurian yang panjang. Mulai dari para audisi, audisi, hingga penjurian final sebelum akhirnya bertemu dengan juri artis KDI 2019. Uniknya, mereka tidak berjuang sendiri. Sebagian besar dari peserta audisi ini turut serta membawa keluarganya untuk memberi dukungan. Bahkan ada yang rela datang jauh-jauh dari luar kota dan menginap di Jakarta demi melihat kerabat mereka lolos audisi. Untuk menyenangkan anak, biar anak jadi sukses, jadi penyanyi dangdut itu yang dicita-citakan sejak dulu. Terus aku yang nganter, seorang ibu nggak pernah lelah. Dianter kemana, mau kemana tak anter, ke panggung-panggung juga tak anter gitu. Dari rumah jam 2 siang, sampai sini jam 7 pagi. Besarnya antusias peserta audisi dan keluarga tak lain karena kesuksesan dan eksistensi para jempolan KDI. Diharapkan tahun ini, KDI mampu menemukan bibit baru yang mampu menjadi bintang dangdut masa depan. Dari Jakarta, Chandra Irawan dan Edmond Dantes, ANYUS mengaporkan. Terima kasih telah menonton!